Intro Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam Ketemu kembali saya Bewok di WIG Dimana kita akan beritahu kalian kabar seputar update terkait isu gadget dan teknologi Dalam Waktu Indonesia, bagian gadget Berita pertama datang dari Infinix Yang dikabarkan akan meluncurkan smartphone 5G pertamanya mereka pada tanggal 14 Februari 2022 mendatang Infinix digabarkan akan segera meluncurkan ponsel 5G pertamanya mereka pada tanggal 14 Februari mendatang Smartphone yang diberi nama Infinix Zero 5G tersebut akan melakukan debut pertamanya di India HP kelas flagship terbaru dari Infinix ini akan membawa spesifikasi chipset Dimensity 900 5G Memori internal UFS 3.1, RAM LPDDR5, hingga menjangkau 13 pita frekuensi 5G Meskipun belum terdapat bocoran maupun konfirmasi dari Infinix terkait spesifikasi detail Namun beberapa laporan menyebutkan bahwa Infinix Zero 5G akan membawa desain modul kamera yang mirip dengan Oppo Find X3 Lalu terkait bocoran spesifikasi lain yang dapat kami rangkum antara lain Sudah menggunakan layar 1080p 6,67 inci, punya refresh rate 120Hz, kamera utama beresolusi 48MP, baterai berkapasitas 5000mAh dengan dukungan fast charging 33W dan sudah berjalan di atas Android 11 Nampaknya sekarang semua handphone baru sudah pakai 5G, brother Tolonglah ini bro di Bestie Provider Dipercepatlah sinyal 5G-nya bro Kemarin gue tuh ngetes Vivo Y75 5G ya Sampai kemonas bro PR Ya mau gimana ya, price book belum ya kan Bisa kali telkomsel, tower-nya nih, bawa aja kemari Tower 5G-nya Berita selanjutnya datang dari iPhone SE 5G yang dikabarkan akan diluncurkan pada Maret mendatang Jurnalis Bloomberg Mark Gurman mengatakan bahwa Apple akan meluncurkan iPhone SE 5G dan iPad Air terbaru pada tanggal 8 Maret 2022 mendatang Dan ini sekaligus menjadi event peluncuran hardware pertama Apple di tahun ini Perlu diketahui bahwa 8 Maret 2022 tersebut jatuh pada hari Selasa Dan mengingat pada tahun-tahun sebelumnya Apple selalu mengadakan event di hari Selasa Maka kabar tersebut dipercaya sudah sesuai dengan rekam jejak Apple Selain iPhone SE 5G dan iPad Air terbaru Apple juga diprediksi akan secara resmi memperkenalkan iOS 15.4 pada awal Maret tersebut Update tersebut akan membawa banyak fitur baru Mulai dari kemampuan Face ID tanpa membuka masker Emoji baru dan universal control untuk Mac dan juga iPad Terkait detail dari produk iPhone SE 5G sendiri Dipercaya akan memiliki desain yang sama seperti model sebelumnya Dengan bezel yang cukup tebal dan tombol fisik untuk kebutuhan Touch ID Perluan signifikan justru akan diberikan pada sisi softwarenya Seperti penggunaan chip A15 Bionic sudah support 5G hingga teknologi kamera yang sudah lebih ditingkatkan Oke para Apple fanboy bisa merapat beradar karena nih hilal dari iPhone SE 5G udah mulai kelihatan nih By the way Apple ini kayak orang Indonesia ya bro Pakai ada hari baik gitu Meluncurkan selama hari Selasa Kenapa enggak hari Jumat aja pel? Jumat berkah bro Xiaomi nampaknya masih akan menambah lini Xiaomi 12 seriesnya mereka Dengan meluncurkan Xiaomi 12 mini Dilansir dari Geos China Xiaomi dilaporkan akan segera meluncurkan produk Xiaomi 12 mini Sebagai model terbaru dari lini Xiaomi 12 series Nampaknya Xiaomi berminat meniru konsep yang diterapkan oleh Apple di jajaran iPhone 12 dan juga 13 series Dimana seperti namanya Xiaomi 12 mini diklaim akan menjadi model Xiaomi 12 dengan ukuran terkecil Yang dipercaya tidak akan menyentuh angka 6 inci Terkait drone-nya berbagai rumor mengatakan bahwa Xiaomi 12 mini dipercaya tidak akan mengusung chipset Snapdragon 8 Gen 1 Selainnya Xiaomi 12 lainnya Melainkan produk ini akan dipersenjatai dengan chipset Snapdragon 870 yang memiliki performa sedikit lebih rendah Terkait bocoran lainnya Smartphone ringkas dari Xiaomi ini juga digabarkan akan menggunakan konfigurasi triple rear camera Dengan dukungan 3 lampu LED flash Namun sayangnya terkait resolusi dan juga sensor yang digunakan Masih sama sekali yang belum diketahui Nah ya kan dikata Dimana-mana tuh yang lebih mini tuh menggigit Pip Gue kata juga Tapi semoga nasibnya Eh nasib gak tuh gue Semoga nasibnya gak kayak iPhone 12 dan 13 mini ya brother Agak laku bro Semoga murahnya sama Eh semoga murahnya sama bener Realme akhirnya mengumumkan tanggal resmi peluncuran dua smartphone terbarunya mereka Yaitu Realme 9 Pro dan juga Realme 9 Pro Plus Lewat media sosial resmi mereka Realme Indonesia akhirnya mengumumkan bahwa peluncuran Realme 9 Pro dan juga Realme 9 Pro Plus Akan digelar pada tanggal 16 Februari 2022 mendatang Acara akan digelar secara serentak baik di India pada jam 13.30 waktu selempat Atau pada pukul 15 waktu Indonesia bagian Barat Sebagai informasi Realme 9 Pro Plus disebut-sebut akan dibekali dengan sensor Sony IMX 766 Beresolusi 50MP Tentunya dengan dukungan OIS untuk kamera utamanya Sensor tersebut merupakan sensor yang sama Dengan yang digunakan pada OnePlus Nord 2, OnePlus 9RT Hingga di ponsel spesialis kamera terbaru dari OPPO Yaitu OPPO Reno 7 Pro Sedangkan untuk urusan dapur pacu Varian tertinggi yaitu Realme 9 Pro Plus Akan menggunakan chipset Dimensity 920 Sementara untuk Realme 9 Pro dibekali dengan chipset Snapdragon 695 Mantap kopal Sony Semoga nanti acaranya lancar-lancar ya Jangan lupa tumpengan Dan terima kasih nih barangnya udah nyampe disini buat kita review bro Makanya kalau lo mau tau lebih jauh ya kan Pantengin aja terus channel Youtube Rainsbook Setelah rumor akan diluncurkannya Poco F4 GT mulai terdengar Kini bocoran spesifikasi terkait ponsel gaming terbaru dari Xiaomi tersebut Juga mulai naik ke permukaan Poco dikabarkan tengah mempersiapkan peluncuran Poco F4 GT versi global Dimana ponsel ini dikabarkan akan meluncur sebagai sebuah smartphone kelas menengah Dengan sejumlah fitur yang mumpuni Dilansir dari laman Xiaomi UI Poco F4 GT merupakan rebranding dari Redmi K50 Gaming Edition Bahkan smartphone ini sudah muncul di database e-mail Sehingga sudah bisa dipastikan akan masuk secara resmi ke Indonesia Terkait spesifikasinya Handphone penerus tahta Poco F3 ini akan mengusung chipset kelas atas dari Mediatek Yaitu Mediatek Dimensity 9000 Sedangkan untuk layarnya Poco F4 GT akan mengusung layar OLED dengan refresh rate 120-144Hz Sehingga sudah bisa mendukung fitur sensor fingerprint dalam layar Kemudian dari segi kamera Ponsel ini dikabarkan akan menggunakan kamera utama yang menggunakan sensor Sony IMX686 Atau Samsung ISOCELL HM2 resolusi 108MP Kamera tersebut juga masih akan dibantu dengan dua lensa lainnya Yaitu lensa ultrawide 13MP Serta lensa telemakro 2MP Puntan, tulung, hampura nih pihak Poco Jangan dighosting-ghosting lagi nih ya Kan beradar Tolonglah segerakan masuk Indonesia Supaya Pocoholic nih gak kecewa bro Niji kali holic Pocoholic Setelah meluncur di Tiongkok pada bulan November 2021 yang lalu Kini Oppo Reno7 Series sudah mulai masuk ke pasar global Kabar terbaru, Oppo Reno7 akan diluncurkan di India dalam waktu dekat Dengan Indonesia juga dipercaya akan mendapatkan ponsel spesialis kamera dari Oppo tersebut Untuk harganya, di India sendiri Oppo Reno7 dijual dengan rentan harga 5,5 juta sampai 7,7 juta rupiah sesuai varian Tapi perlu diingat bahwa spesifikasi Oppo Reno7 di India juga memiliki kemungkinan perbedaan Dengan produk yang akan masuk secara resmi ke Indonesia Sekedar informasi, Oppo Reno7 Series hanya memiliki 2 varian resmi di India Yaitu Oppo Reno7 Regular dan juga Oppo Reno7 Pro Berbeda dengan versi China Dimana seperti diketahui bersama bahwa terdapat versi Reno7 SE yang memiliki harga paling murah Terkait spesifikasi Oppo Reno7 dan juga 7 Pro di India secara lebih lengkap Kalian bisa lihat di scene berikut ini Mantap geng hejo, tapi tolonglah bisa kali Om Aryo kirim tuh Oppo Reno7-nya ke kantor Pricebook Kita udah lama bro, kagak ngeripi Oppo Mengsedih, curhat jatuhnya Sebelum kita masuk ke kabar terupdate selanjutnya Alangkah baiknya buat kalian yang tertinggal kabar update dari minggu-minggu yang lalu Kalian bisa masuk ke channel Youtube Pricebook dan juga playlist Waktu Indonesia bagian gadget Kabar tentang Poco X4 5G kembali terendus Dimana kali ini muncul kabar yang menyebutkan bahwa ponsel tersebut akan segera rilis di bulan ini Hal tersebut diperkuat dengan tercatatnya perangkat tersebut di lembaga sertifikasi Thailand yaitu MBTC Dengan nomor model varian global 220-1116PG Sementara di sisi lain, di India ternyata produk yang sama Juga tercatat dengan nomor model 220-1116PI Yang berdasarkan informasi dari Geekbench, perangkat tersebut memiliki kemiripan dengan Redmi Note 11 Pro 5G Bahkan melalui beberapa bocoran mengatakan bahwa spesifikasi Poco X4 5G Diduga juga akan sama dengan Redmi Note 11 Pro 5G Yang juga akan mengandalkan chipset Snapdragon 695 sebagai dapur pacunya Dengan paduan RAM LPDDR4X 8GB Jika memang nantinya benar bahwa Poco X4 5G ini merupakan rebranding dari Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G Maka dapat dipastikan bahwa Poco X4 5G juga akan mengusung layar seluas 6,67 inci Full HD Plus 120Hz Kemudian memiliki 3 kamera belakang dengan kamera utama 108MP Serta mempunyai baterai berkapasitas jumbo yaitu 5000 mAh Dengan dukungan teknologi pengisian cepat 67W Berdasarkan informasi terakhir, sebenarnya masih belum dipastikan kapan tanggal peluncuran pasti dari ponsel ini Namun beberapa informasi percaya bahwa Poco X4 Pro 5G akan dilujurkan di bulan Februari 2022 ini Mohon maaf ini ko Alpin, kalau seandainya tuh handphone emang kita lihat-lihat sama nih speknya sama Redmi Note 11 Pro 5G Apa yang bedanya tuh mirroring doang ya kan? Ya mungkin aja harganya lebih murah Bisa dari Redmi Note 11 Daripada lu kecewa sama Redmi Note 11 yang gak kunjung dateng ya kan? Beli poco aja bro Sekian dulu kabar terupdate terkait informasi dan isu gadget dan teknologi Dalam Waktu Indonesia bagian gadget Bewok dan seginap kru yang berdekas pamit Assalamualaikum Brother Sub indo by broth3rmax